Bali United menggelar tes COVID-19 Polymerase Chain Reaction atau PCR untuk pertama kalinya kepada seluruh pemain dan official team. Ini merupakan langkah yang dilakukan Serdadu Tridatu sebelum mengikuti latihan bersama pada pekan depan. Satu persatu para pemain dan official Bali United mendatangi MES Bali United FC di Legian Kuta Bali untuk mengikuti tes PCR atau swab tes. Ini menjadi tes yang pertama kalinya digelar oleh tim yang berjuluk Serdadu Tridatu. Namun pada tes kali ini tidak diikuti oleh semua pemain Bali United karena ada beberapa pemain yang belum bergabung dan tengah mengikuti pemusatan latihan timnas di Jakarta. Tes yang dilakukan pada Senin pagi memang tidak dilakukan secara bersamaan karena setiap sesi tes hanya dibatasi 2-3 orang saja. Hasil tes sendiri baru akan diketahui 2 hingga 3 hari ke depan. Dan jika hasilnya negatif, seluruh pemain dan official akan menjalani rapid tes pada hari minggu besok. Sekarang ikutnya protokol kesehatan dari tim, dari tim Bali United. Kita baru tes-tes hari ini. Terus kita ada beberapa hari lagi kita tes lagi sebelum kita mulai latihan. Yang prioritas pemain sudah datang ini, semua pemain harus ikuti yang tes 2 kali buat kita lihat tidak ada yang sakit di dalam alam tim. Terus nanti kita harus kerja keras lagi di dalam latihan. Ini menjadi bagian awal persiapan tim sebelum menggelar latihan. Menjelang kembali digulirkan kompetisi kasta tertinggi sepak bolatan air yang rencananya digelar pada bulan Oktober mendatang.